SMK Karya Guna Bakti atau KGB I Kota Bekasi menggelar sinkronisasi kurikulum dengan pihak industri atau dudika dan perguruan tinggi pasangan pada 28 hingga 29 Agustus 2021. Bertempat di Le Eminence Hotel Cianjur, Jawa Barat, Penta Rianto, Kepala Sekolah SMK Karya Guna Bakti I Kota Bekasi menjelaskan, sinkronisasi kurikulum ini penting demi terwujudnya tiga faktor pengembangan kurikulum, yakni masyarakat, perguruan tinggi, dan sistem nilai sesuai dengan undang-undang. Harapannya dengan adanya sinkronisasi kurikulum ini, lulusan SMK Karya Guna Bakti I Kota Bekasi selain memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan industri, juga bisa mengimplementasikan teori dengan baik sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Sehingga, lulusan SMK Karya Guna Bakti I Kota Bekasi tidak hanya terserap ke dunia kerja, namun juga berpeluang besar bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, termasuk punya kemampuan soft skill untuk membuka lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan saat masing-masing perwakilan dari pihak industri seperti PT. Family Media Global Tama atau FAMS Media Group, PT. Astra Daihatsu Indonesia, PT. Artifa Sukses Persada, hingga pihak universitas dari Jakarta Global University memberikan usulan-usulan perubahan dan penambahan kurikulum. Tentunya harapan kami lulusan-lulusan dari SMK Karya Guna Bakti I Kota Bekasi akan lebih baik secara soft skill dan secara technical skill-nya. Dengan diawali pandemi, kita ada istilah kurikulum darurat, sekarang ada kurikulum penyederhanaan, tentunya kita tidak boleh tinggal diam karena kondisi-kondisi pandemi ini tetap anak bangsa harus tetap mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun memang tentunya pembelajaran secara daring atau secara luring itu memang banyak kendala, terutama kita dalam menyikapi karakter-karakter siswa. Memang kami sangat membutuhkan untuk pembelajaran tatap muka oleh karenanya untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka kami dalam sekolah sudah mempersiapkan protokol-protokol kesehatan salah satunya adalah kami melakukan vaksinasi kepada guru dan karyawan beserta guru, keluarga dari guru dan karyawan serta juga kepada siswa-siswa kami. Namun dalam vaksinasi ini untuk siswa khususnya kami membutuhkan surat pernyataan dari orang tua apakah orang tua berkenan untuk divaksinasi atau tidak. Komitmen kedua belah pihak untuk mencetak dulusan terbaik ditunjukkan dengan penandatanganan MOU atau kerjasama jangka panjang antara pihak SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi dengan pihak Dudika atau Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja serta pihak pergeruan tinggi pasangan di akhir giat sinkronisasi kurikulum ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.